di kuburn ini memang sengaja kita biarkan ya buat burung-burung masih rewing di sana masih banyak di atas masih kacor-kacor nah ini kita coba hunting sesuatu yang baru mushroom kita mau jadi mushroom hunter udah mulai rame ya sekarang mulai booming mushroom hunter pemburu jamur wuh ini warnanya keren ini nah ini yang jarang saya temuin ini lempuyang bisa kita masak nih gue lempuyang ini pohon kepal dulunya ini hanya ada di kraton aja salah satu pohon yang unik buahnya itu ada di sini di batangnya ini berkhasiat banget untuk obat segala macam obat untuk kecantikan juga sangat berkhasiat cuman untuk mencarinya susah nanti kita lanjut kita baru merapat di sini oke oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kita hunting burung di belakang rumah ya ngumpung di britar tapi bosan burungnya ini udah agak palas burungnya udah pada ngumpet ya jadi kalau burung itu paki-paki banget harus sudah standby ini sekarang kita cari yang lain nih di sini di kebun ini memang sengaja kita biarkan ya buat burung-burung masih riwi di sana oh burung-burung cipau terus sepah mantenan gitu ya masih banyak di atas masih kacor-kacor cuman udah silau saya nggak bisa nah ini kita coba hunting sesuatu yang baru pohon buah banyak banget di sini buah-buahan ini kita coba ini saya tertarik sama mushroom ya sambil mendengarkan suara burung-burung ya rio ya back sound ya ini kita coba ini mushroom kita mau jadi mushroom hunter loh ini kan ini jamur apa namanya ini ini di tunggak pohon kelapa ya tunggak pohon kelapa ini udah lapuk ini keras nih cemur kuping ya ngomongnya kayak kuping sih emang ini yang masih kecil nih tuh yang udah tua nih udah tua nih ya cuman saya tertarik aja sekarang udah mulai rame ya sekarang mulai booming ini mushroom hunter pemburu jamur wuh ini warnanya keren ini orang nyala ini apanya ini ini apanya ini bibitnya kalau ini nih yang ada di sini nih eh lembut ya tapi keras Coba kalau kita ambil ambil kita ambil coba yang disini wuh susah ya susah dia udah ambilnya susah nyangkut dulu dulu Oh udah satu-satu-satu sama itu ini bentuknya ya Oh susah dicabutnya ini nih susah dicabutnya kayak ada akarnya gitu ya Oh teksturnya lembut ini tekstur jamur kita bersihkan dulu baunya baunya bau khas jamur ya tuh nih cabar apa temen-temen ini ngomongnya ini wuh keras banget ini tadi ya di poteknya tuh keren kuat banget nih ini tungkok pohon kelapa ya pohon kelapa yang sudah ditebang nih ini yang warnanya keren ini wuh warnanya tuh 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 ini gak tahu jamur beda lagi nih kayaknya beda lagi nih jadi dalam satu tunggak ini ada tiga jamur yang berbeda ya nih ada tiga jamur yang berbeda tuh 122 nih yang oran full colorful ini sama ini ini jadis yang berbeda tapi saya nggak tahu untuk fungi ini juga ada nih udah mati tapi dia Oh ini sama nih kalau ini berbeda nih ini ada tangganya nih ini numbuh nih ini jamburan beda jadi ada tiga ya kalau ini warnanya pink nyala ini juga sama nih jadi ada macam-macam bentuknya kalau ini juga dibawah ke sana nah kayak jamur umumnya ini ada kakinya ada batangnya ini ini beda bentuknya tekstur juga bagus banget ya dia nih nih ya nih kita cari lagi kayaknya ada lagi deh kita carinya ditonggak-tonggak aja kayaknya sepertinya ada lagi nih jadi dalam satu ini ya dalam satu tonggak-tonggak pohon telapa ini ada tiga jenis jamur jamur yang itu jamur yang oran atau jamur yang sono Hai jadi ada lagi kita cari ada lagi nggak ya tuh cuman disitu-situ nih udah tinggi-tinggi loh ini tuh nah ini hati-hati nih bisa jadi ular ini gemak goreng juga udah banyak disini dulu udah nggak ada Coba kita cek ya nah sini lagi balik lagi ini di sini ini tinggi-tinggi nih ini binatang-binatang yang unik-unik kita balik kita kelihatan masa kecil nih ini ada mobil ini keren-keren ini wuhh suaranya masih real ya burung-burung asik kalau di sini cuman silau saya nggak bisa makanya lihat jamur aja dibawah-bawah ya ini ada lagi pohon nih nah ini yang jarang saya temuin ini lempuyang ini lempuyang nih coba kita petik ya kita petik daunnya kita wanyat-wanyat bener nggak nih lempuyang lempuyang bisa kita masak nih Oh iya lempuyang ternyata masih ada pohon lempuyang di sini ya di belakang rumah nih waduh ini bisa dimasak ini lempuyang tuh lempuyang ini kalau teman-teman yang tinggal di kampung mungkin masih bisa menemuin kayak gini ya kalau saya di kota di Jakarta udah pindah ya susah menemukan oke tapi lumayan lah bisa itu nanti kita masak ya coba nanti kita bikin konten masak lempuyang hmm itu sudah terbuka wah cuman kita fokusnya ke jamur nih kita cari tonggak-tonggak kayu nggak ada mushroomnya nggak ada mushroomnya nggak ada bambu itu biasanya dibambu-bambu di balik bambu bisa ada mushroom nggak ada leluk sangkut nggak ada mushroom kita jalan terus aja cari wuhh ini lempuyang juga ternyata masih ada nih Wow mantap nanti kita masak nih lempuyang nih beneran lempuyang mana ya di pohon salak ini ada nggak nih salak nggak ada tonggak-tonggak kayu nah ini menemukan malah nggak dapat jamur malah ini porang ya ini ya suwak kalau disini bilang ini bunganya kayak bunga bangkai itu loh nih suwak ini enak nih direbus ini mahal nih kalau dijual nih kejahatnya di jepang ini di sini ini pohon suwak tapi enggak ada bunganya ini enggak berbunga tapi banyak tuh pohonnya ini pohon Amtoro tuh suwaknya banyak tuh ini apa itu kardel hmm kardel uh malah menemukan pohon ini nih nah ini tahu nggak teman-teman ini pohon apa ini ya tuh ini pohon buah kepel ini dulunya ini hanya ada di keraton aja nih ini peliharaan para sultan kesukaan para sultan ini ini pohon keraton nggak banyak yang bisa menanam pohon ini dulu sekarang ada di sini ya ini salah satu pohon yang unik buahnya itu ada di sini ya di batangnya bukan di ranteng-rantengnya ini buah yang mahal ya ini berkhasiat banget untuk obat segala macem obat untuk kecantikan juga sangat berkhasiat cuman untuk mencarinya susah di sini ada dua nih pohonnya ini yang muda nih anakannya ini peninggalan nenek saya dulu habis ini ada juga nih di antara pohon porang ini ini pohonnya udah nggak nggak ini lagi nggak banyak lagi nih ini ya nah makanya nggak banyak lagi udah sedikit ini pohonnya udah tua dan di atasnya udah banyak apanya namanya coba kita cek udah banyak tuh loh sarang perkutut banyak juga disitu tuh banyak tanaman-tanaman ini apa namanya yang ini nih bendalu jadi di sini ya dulu ada ada burung puter puter tua disini kemudian udah 30 tahun lebih kayaknya udah meninggal dah udah mati ini apa nih oh kelapa kelapa tuh sampai numbuh loh disini nih nih sampai kelapa numbuh disini jadi kayu-kayu ini 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 bonrong ya papaya wulungnya udah ditebang ini papaya wulungnya berkhasiat juga ini bimbing wulung ini bimbing wulung oke temen-temen nanti kita sambung lagi ya gak dapat nih disini cuman jamburnya dikit nanti kita masuk lagi ke kebun-kebun karena banyak nyamuk nyamuk itu apa ya jingklong jingklong itu apa namanya ya kita beginilah kalau kesono kesono mungkin ada nih masuk kesono kesono terus ya nanti kita lanjut kita baru merapat disini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shoo